Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah pengantar metode pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi pertemuan ke-6 metode kerja peralatan konstruksi. Metode kerja. Dalam penyelesaian suatu proyek untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, diperlukan sistem manajemen yang baik, terkhusus untuk manajemen peralatan konstruksi. Untuk menerapkan sistem manajemen yang baik, diperlukan berbagai metode sesuai jenis bangunan yang akan diselesaikan. Metode kerja. Pihak manajemen menyusun dan mengarahkan metode-metode agar dapat menyelaraskan antara sumber daya dan penggunaan peralatan untuk mencapai tujuan proyek. Banyak faktor yang mempengaruhi ketepatan, penggunaan peralatan, dan pemanfaatan sumber daya diantaranya biaya, perlu time schedule, di dalam time schedule ada biaya, ada waktu, kemudian ada sosial untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Maka manajer, manajemen proyek melibatkan tahap-tahapan metode yang standar digunakan pada setiap bangunan, baik itu bangunan gedung, bertingkat maupun tidak bertingkat, ada tahap-tahap-tahap tertentu, memulai dari tender, pemenang tender, kemudian survei, pembuat resiket, kemudian pembuatan fondasi, nah lagi ke pembuatan slope, kemudian pembuatan tiang, kolom, yang diiringi dengan batak, kalau dia bangunan kecil, kalau dia bangunan besar, biasanya kolom itu tersendiri, kemudian pekerjaan pelat, dan pekerjaan atap, kemudian ada pekerjaan air bersih, air kotor, yang disebut dengan plumbing, ada pekerjaan listrik, dan ada pekerjaan pelamir, pembersihan, klester, dan lain sebagainya. Metode kerja merupakan salah satu komponen sumber daya dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan konstruksi, merupakan alat atau sistem transformasi dari gambar-gambar jana dan RKS rencana kerja, kemudian mewujudkan fisik bangunan, menjadi wujud fisik bangunan, merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengelolaan pelaksanaan, pekerjaan pembangunan proyek dalam manajemen proyek. Aspek teknologi sangat berperan dalam suatu proyek konstruksi, contoh campuran beton, contoh alat-alat, teknologinya ada crane, kata bapak tadi ada, sekarang sudah alat untuk melester dari dinding. Untuk aspek teknologi ini banyak diterangkan dalam metode-metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, praktis, dan aman sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan proyek konstruksi, sehingga target, waktu, biaya, dan mutu sebagaimana ditetapkan dapat tercapai dengan baik dan benar. Ketika penerapan metode pelaksanaan konstruksi, sesuai kondisi lapangan, yang akan sangat membantu dalam penyelesaian proyek konstruksi persakutan. Ini, manajemen proyek, ada akses, ada dividen, ada desain, ada build, ada go live. Urutan kegiatan metode kerja konstruksi, pembangunan suatu proyek dari tahap pertama, Primary Engineering Study, untuk merumuskan, kebenaran studi kelayakan, skop proyek yang dapat diukur terhadap kebutuhan umum dan keuntungan-keuntungan tertentu. Tahap kedua, Tahap pertama, tadi ini tahap kedua, Engineering Design, Desain Engineering, Mempersiapkan gambar-gambar rencana dan rencana kerja dan syarat-syaratnya. Ini, Desain Engineering, ini tujuan dari teknologi sivil kita. Desain Engineering, Kemudian tahap ketiga, Konstruksi. Ini memulai mengerjakan konstruksi, pemulaan pelaksanaan berkelanjutan, sampai selesai pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan tersebut. Ini ada urutan kegiatan metode kerja. Tipikal Konstruksi Wuk, yaitu pekerjaan yang lazim terdapat pada setiap pekerjaan konstruksi. Konstruksi Wuk. Kemudian, dua Happy Konstruksi Wuk, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang merupakan banyak alat-alat berat. Marine Wuk, yaitu pekerjaan yang pelaksanaan di atas atau dan atau di wilayah permukaan air, terima proporek pelabuhan dan pengeboran-pengeboran minyak di lepas pantai. Jenis pelaksanaan pekerjaan dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu Tipikal Konstruksi Wuk, yaitu pekerjaan yang lazim terdapat setiap pekerjaan konstruksi. Ini sudah, jadi kita lanjutkan. Pekerjaan yang memerlukan metode kerja, Tipikal Konstruksi Wuk, sumur kerja, bawah ruang kerja, sub-struktur, basement di bawah, kemudian galian fondasi, fondasi-fondasi, komperdam, dan lainnya. Kemudian dua, Happy Konstruksi Wuk, jalan, jembatan, gedung-gedung, land clearing, pabrik-pabrik, irigasi, bendungan, lapang terbang, dan lainnya, pasar, kemudian Wuk, main pelabuhan, pengerukan, reklamasi pantai, ini pengerukan ini, pengerukan pelabuhan, kalau pelabuhan tidak dikeruk, ini kapalnya akan sangkat, akan menyangkut, sebelum masuk dari dermaga di pelabuhan tersebut. Bendungan, penahan gelombang, ini breakwater, kemudian penahan, penahan tembok, penahan jalan, yang banyak sekali dikerjakan, kalau kita di daerah sekayu, itu selalu jalan yang di pinggir sungai itu, selalu ambles, selalu rusak, itu dibenari terus, itu perlu metode-metode yang baik, untuk, supaya, agar, air tidak mengerus jalan yang ada di sana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih.